Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel saya teknisi gemilang pertama oke disini saya akan sedikit membahas bahwasannya pakai pipa yang besar seperti ini atau bagian pengisian mesin kulkas itu banyak yang mengeluhkan katanya bocor dan lain sebagainya jadi teori ini sebenarnya sangat langka ya pemirsa jadi saya ini memang saya sendiri yang apa namanya yang dulu sering saya lakukan hal seperti ini ini atas kreativitas saya sendiri ya pemirsa jadi kenapa bisa bocor bahwasannya teman-teman karena belum tahu triknya pemirsa jadi kebanyakan kawan-kawan teknisi kulkas pasti menggunakan pipanya menggunakan pipa yang kecil ataupun pipa sejenis pipa kapilar pemirsa makanya terkadang teman-teman banyak yang mengalami kulkas itu sering menyumbat dan sebagainya banyak sekali saya temukan hal yang seperti itu sebenarnya kalau untuk standar pabriknya tupangga bagus menggunakan pipa yang besar kenapa pemirsa karena jika menggunakan pipa kecil itu akan terhambat proses pemvakuman jadi apabila kalian menggunakan pipa yang seperti ini itu maka akan bisa vakum jadi mesin vakumnya bisa menarik semua sisa-sisa udara di dalam sistem secara sempurna pemirsa jadi disini saya akan membagikan tutorialnya bagaimana cara mengatasi supaya kinerja tangpres seperti ini itu bisa sempurna anti bocor sedikit pun pemirsa jadi sebenarnya rahasia serahasianya itu di pipanya itu sendiri pemirsa bukan di tangnya jadi meskipun kalau gak tahu triknya meskipun kalian press sampai sekencang mungkin itu pasti tetap bocor pemirsa nanti kalau bocor resikonya pas kalian melakukan pengelasan pasti dia akan gak bisa rapat jadi rasanya seperti ini pemirsa sebelum kita catem ataupun kita press itu kita pipihkan dulu menggunakan tang biasa nah seperti ini nah ini dipipihkan kurang lebih agak satu senti pemirsa setelah itu kalian lipat ke bawah ataupun ke atas bisa ke bawah setelah dilipat nah ini dilipat seperti ini nah baru kalian press nah disini ke pressnya dari sini pemirsa nah sini nah seperti ini nah nah ini kalian press kalian kunci nah baru kalian potong di bagian sininya lalu setelah dipotong setelah dipotong baru langsung kalian lakukan pengelasan ini saya jamin gak akan bocor pemirsa saya jamin gak akan bocor apabila kalian tahu triknya maka kinerja pengerjaan keras akan lebih cepat nah seperti ini rahasianya cuma itu pemirsa cuman trik ini sudah lama saya lakukan gak saya publikasikan pemirsa memang itu memang ilmunya teknisi ya pemirsa terkadang ada yang rahasia cuman ini memang menyangkut bahwa banyaknya keluhan terutama di teman-teman teknisi bahwasanya ilmu-ilmu yang seperti ini itu jarang dibahas ya pemirsa kelihatannya sepele tapi kalau gak tahu triknya maka akan menghambat dalam soal pengerjaan mesin pendingin nah seperti ini itu rahasianya ya pemirsa nah ini hasilnya ini jadi terserah nanti disini kalian las lagi boleh ataupun ujungnya disini kalian las jadi yang wajib di las cuma ujungnya cuma kalau disini kalian las boleh lebih bagus kalau misalnya gak di las gak apa-apa yang penting sekiranya nanti disini itu diposisikan aman dari jangkauan anak-anak dan lain sebagainya gitu jadi kalau yang lebih bagus disini kalian las kembali ya pemirsa sini ini kalian buntu terus ini kalian las ataupun kalian kasih lem lem besi juga bisa sini ataupun dibiarkan seperti ini juga gak masalah cuma itu aja rahasianya jadi kalau pipa seperti ini kalian langsung catem ataupun dipres saya jamin binerja tang tang presnya itu gak bisa maksimal karena ini sejenis tang pres multipungsi pemirsa ataupun tang yang gak standar dari pabrik jadi kalau tang pres yang standar pabrik itu dia modernya gak seperti ini pemirsa jadi disini itu ibarat kayak lawannya diatasnya sini kan seperti ini agak bulet jadi dibawahnya sini itu dia cekong pemirsa gak gak sama seperti ini ini kan bulet sama bulet itu cuman gak ada yang dijual di pasar itu gak ada memang itu rahasia pabrik jadi yang banyak banyak kita jumpai di jual belia hanya tak seperti ini itu aja cuman kalau bagus gaknya hasil tergantung pandai-pandainya kita dalam penggunaan itu aja pemirsa oke untuk bagian crown disini tuh jangan lupa harus dipasang ya pemirsa supaya tegangannya lebih bagus oke itu yang bisa saya sampaikan lebih dan kurang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh